Pemirsa Badan Meteorologi, Klipatologi, dan Geofisika Depati Parbu Kerinci memprediksi wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh telah memasuki musim puncak penghujan sejak November. Sementara untuk periode Desember, BMKG memprediksi curah hujan akan tetap tinggi namun lebih rendah dari periode November. Berdasarkan perakhiran cuaca Badan Meteorologi, Klipatologi, dan Geofisika Depati Parbu Kerinci, Naufal mengatakan musibah banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh belakangan ini disebabkan wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh telah memasuki puncak musim penghujan dan terjadi pada periode November. Sedangkan pada periode Desember hingga Januari, curah hujan diprediksi akan semakin menurun jika dibandingkan pada periode November. Naufal menuturkan, selain pada November, puncak musim penghujan tertinggi juga terjadi pada periode April. Dalam hal ini, masyarakat diminta untuk tetap waspada jika sewaktu-waktu terjadi musibah banjir maupun tanah longsor, terlebih bagi warga yang bermukim di lokasi rawan longsor. Bulan November ini memang merupakan puncak musim penghujannya di dalam sepanjang tahun. Jadi, biasanya itu dalam setiap tahun itu memang di dalam bulan November inilah di mana curah hujan tertinggi terjadi. Selanjutnya, untuk diketahui juga, selain bulan November, puncak hujan yang tertinggi juga terjadi pada bulan April. Jadi, untuk masyarakat atau pemda di kelincil yang sangat penuh, harus tetap waspada.